Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Yang kami hormati, Panitia Malang Neurologi Hypertensial Abdin, terutama Dr. Atma Gunawan dan Dr. Nur Samsu SPPD KGH, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah makalah yang sangat menantang, yang sangat baik, tentang alat pengukur tekanan darah. Para guru besar sejauh sekalian dan hadirin beserta simposium, judul saya adalah pengukuran tekanan darah secara ofisial di rumah sakit dan spigmo manometer manual. Apakah masih relevan? Kalau kita kembali ke awal, apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah pengukuran dari upaya tekanan terhadap dinding arteri karena pompa jantung yang memompatkan darah ke seluruh tubuh. Dan selama ini kita kenal bahwa tekanan darah diukur berdasarkan milimeter air raksa yang kira-kira setara dengan seribu pascal untuk tujuh milimeter air raksa. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa tekanan darah kita ada sistolik dan diastolik. Sistolik kalau terjadi kontraksi dari jantung, sedangkan diastolik adalah kalau terjadi relaksasi atau istirahat setelah adanya detakan jantung. Tekanan darah ini sangat penting karena kita ketahui bahwa semakin tinggi tekanan darah, maka akan terjadi komplikasi kerusakan organ target yang semakin besar. Ini adalah beberapa komplikasi dari hipertensi yang kita ketahui bersama. Mulai dari strok, kemudian terjadinya retinopati hipertensi, kerusakan pembuluh darah, terjadinya serangan jantung, gagal ginjal, dan akhir-akhir ini semakin mengarah kepada osteoporosis karena terjadinya kehilangan tulang, karena proses eliminasi dari kalsium yang begitu banyak melalui urin. Pada gambar ini terlihat bahwa semakin tinggi tekanan darah, maka akan semakin tinggi strok dan semakin tinggi kemungkinan mortalitas karena strok. Sedangkan pada gambar kanan kita lihat bagaimana hubungan tekanan darah dengan penyakit koroner yang menyebabkan kematian. Jadi risiko kematian karena koroner itu semakin tinggi tekanan darah, otomatis kejadiannya akan semakin membesar. Mungkin juga dengan CKD. Dikatakan di sini bahwa angka kejadian CKD dan kematian karena CKD juga semakin meningkat dengan meningkatnya tekanan darah. Satu hal yang sangat menarik, berdasarkan meta-analisis dari 61 prospektif dan observational study yang melibatkan 1 juta orang, ternyata dengan penurunan 2 mm air raksa saja pada tekanan sistoliknya, maka akan terjadi 7% penurunan risiko kematian karena penyakit koroner dan 10% kematian karena struk. Karena itu, kita memerlukan pemeriksaan tekanan darah yang betul-betul akurat. Karena perubahan 2 mm air raksa saja, itu cukup berarti menghambat atau menunda kematian. Ada dua parameter yang harus kita perhatikan untuk keakuratan pengukuran tekanan darah. Yang pertama tentu alatnya dari PAIS, dan yang kedua adalah teknik pengukurannya. Kedua hal ini sangat penting supaya kita mendapatkan ukuran tekanan darah yang tepat dan akurat. Mari kita lihat sebentar sejarah pengukuran tekanan darah ini dari waktu ke waktu. Pada abad ke-16, William Harvey itu mulai mengajarkan tentang sirkulasi. Dan pada tahun 1628, beliau menuliskan buku Anatomy atau On Development of the Heart and Blood in Animals. Ini adalah cikal bakal pengukuran tekanan darah. Dan pada tahun 1733, Stephen Hulls itu berhasil mengukur tekanan darah kuda. Dan dikatakan tekanan darah meningkat sampai sembilan kaki di tabung gelas tersebut. Kemudian pada tahun 1855, Carl von Heverud itu berhasil melakukan pemeriksaan secara non-invasif. Kalau tadi diperiksa melalui arteri di leher, sekarang secara non-invasif, beliau berhasil melakukan pengukuran tekanan darah. Yang kemudian pada tahun 1881, Samuel Sigprod Cargert-Hunbach itu menyempurnakan hasil ini dengan membentuk rubber bulb dan pertama sekali menggunakan mercury atau air aksa dengan mengukur dan hasilnya adalah milimeter air aksa. Istilah sphikmomanometer juga muncul dari tahun ini yang berarti bahwa sphikmos itu merupakan bahasa Yunani yang berarti puls, sedangkan manometer merupakan bahasa Prancis yang berarti meter tekanan. Kemudian Roussi pada tahun 1896 berhasil menyempurnakan kembali dengan memberikan cuff, cuff yang kita kenal sekarang ini yang mengelilingi lengan pasien kita. Ini gambarnya. Dan cuff inilah yang digunakan oleh Nikolai Korotkov yang kita kenal selama ini dengan Korotkov Sound yang membedakan antara tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Sejak saat itu, tensimeter terus berkembang. Sekarang kita sudah mengenal ada digital sphikmomanometer, kemudian ada aneroid sphikmomanometer, dan yang klasik adalah mercury sphikmomanometer. Sekarang kita berubah kepada bagaimana cara kita mengukur tekanan darah. Ini adalah guideline standar yang dikeluarkan dari berbagai guideline. Yang terakhir adalah guideline ISH juga tetap seperti ini. Yang paling penting adalah tidak boleh berbicara, kemudian kaki harus tidak boleh gantung, lalu tangan atau lengan itu harus sejajar dengan level dari jantung. Ini harus disupport belakangnya, dan yang juga sangat penting adalah kita harus menggunakan sphikmomanometer yang telah tervalidasi. Ini dikatakan bagaimana cara kita menentukan tekanan darah harus dua, tiga kali pertemuan dengan jarak satu sampai empat minggu. Kemudian kalau memungkinkan, tidak diberikan hanya dalam pertemuan satu kali saja, kecuali pada pasien-pasien yang sudah di atas 180 per 110 dan adanya penyakit kardiofaskuler. Dan kalau memungkinkan dan harus dilakukan, itu sebaiknya diberikan pengukuran konfirmasi pada pemeriksaan di luar rumah sakit atau part of office measurement. Ini adalah dua cara pengukuran yang di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit. Yang di dalam, ini kita mengenal secara manual tradisional yang tadi, atau yang secara otomatik. Sedangkan yang di luar rumah sakit, itu bisa HBPM atau Humbert Kaiser Managering, atau yang ambulatory 24 jam. Ini yang sangat baik. Karena keempat cara ini, itu memberikan diagnosis yang berbeda. Kalau pemeriksaan di rumah sakit, batasan hipertensi adalah 140 per 90. Kalau di ABPM, yang 24 jam, 130 per 80. Yang siang hari, 135 per 85. Sedangkan yang malam hari, 120 per 70. itu sudah bisa kita anggap sebagai hipertensi. Sedangkan yang HBPM itu, batasannya adalah di atas 135, dan atau di atas, atau sama dengan 85. Mari kita fokus ke judul kita, bagaimana pengukuran di rumah sakit atau office blood pressure measurement. Sangat tergantung dengan kondisi dan posisi. Jadi settingnya bagaimana, posisi tubuhnya seperti apa, kita harus batasi apakah dia berbicara atau tidak, karena ini sangat menuntutkan. Kemudian device itu sangat bergantung dengan CAF-nya juga, dan kemudian kita harus validasi. Validasi, dan kita secara alternatif harus memberikan juga pengukuran dengan manual. Sedangkan yang ketiga, protokol itu harus tetap, jadi kita harus melakukan 2-3 kali pemeriksaan, dalam 2-3 kali kunjungan, sehingga kita dapat betul-betul menentukan tekanan darah yang akurat. Kalau kita lihat untuk validasi, untuk street depth ini, maka kita lihat ternyata hanya 8% dari alat tekanan darah itu yang di-approve oleh stride BP ini. Bahkan dari 8% itu, meng-approve 366, dan hanya merekomendasikan 175 dari 4.000 alat-alat pemeriksaan tekanan darah ini. Kemudian, apa pilihan kita? Apakah automated atau manual? Mari kita lihat bersama apa perbedaan dari masing-masing spigmo manometer ini. Yang pertama, Mercury tadi sudah dikatakan bahwa dia dapat diantap sebagai gul standar. Dan kemudian, kita dapat melakukan pemeriksaan langsung di kolom Mercury, dan bahkan dikatakan kalibrasi itu hampir nyaris tidak diperlukan. Sedangkan untuk aneroid, yang lebih baru spigmo manometer, dikatakan ini lebih ideal, tidak mengandung Mercury, tapi sayangnya, kita harus mengalibrasi karena ada kemungkinan akurasinya lebih rendah. Sedangkan yang terakhir, secara digital, tadi sudah dijelaskan, ini lebih mudah, dan umumnya dipakai pada baik di rumah maupun di rumah sakit, tapi masih ada yang menyaksikan keakuratan dari digital spigmo manometer ini. Oleh sebab itu, kita harus memvalidasi bahkan kita harus validasi kepada orang-orang yang sama. Jadi, apa keuntungan dan kerugian dari automated dan manual ini adalah yang pro-automated mengatakan bahwa dia mudah digunakan, bagus untuk screening, bagus dilakukan di rumah, bisa untuk anak-anak, pemeriksaan yang juga lebih cepat, tidak tergantung dengan CAF, dan yang kontra indikasi, yang tidak setuju, yang kontra, bahwa yang diukur itu adalah min atrial pressure, kemudian dikalkulasi menjadi sistolik dan diastolik, blood pressure. Kemudian juga berpengaruh terhadap pabrik, variability, dan juga vibrasi. Jadi, sedikit saja orang tersebut bergerak, biasanya akan terjadi perubahan dengan darah. Sedangkan yang manual, yang pro, itu biasanya mengatakan lebih akuran, kemudian untuk konfirmasi lebih baik, namun yang kontra, itu kadang-kadang sering terjadi observer error. Jadi, orang yang membaca kecepatan, kadang-kadang turun naiknya air raksa, itu juga bisa berbeda, bisa dipengaruhi oleh bising, bisa dipengaruhi oleh gerakan, kemudian sulit untuk anak-anak dan bayi, dan juga yang jadi sangat masalah sekarang adalah masalah merkuri ini. Merkuri adalah racun dari merkuri, sedangkan untuk aneloid, kadang-kadang dia akurasinya kurang baik, terutama dengan perjalannya waktu. Ini adalah penelitian yang cukup besar, yang dilakukan oleh Martin G. Mayers dan kawan-kawan, yang membedakan antara pemeriksaan tekanan darah yang otomatik dan konvensional pada primary care, jadi di PPK-1, di puskesmas, untuk pasien-pasien dengan hipertensi sistolik. Ini adalah judulnya, ada 215 orang, dan kemudian menjadi lebih kurang hampir sama, 299 jadi 249. Pada automated, itu terjadi sedikit perbedaan, dari pemeriksaan pertama sampai pemeriksaan yang ke-6, itu pada pemeriksaan pertama sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan yang ke-2 sampai ke-6 kali. hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pasien-pasien pada primary care dengan sistolik hypertension yang diperkenalkan automated operation measurement ini, itu secara sertifikan dapat menurunkan white coat response dibandingkan dengan pasien-pasien yang manual. Kenapa? Karena dia tidak berhubungan langsung dengan perawat, dengan suster, sehingga tidak ada white coat response. yang ke-2, kualitas dan akurasi dari automated office blood pressure measurement ini, itu secara sindikian lebih baik dibandingkan dengan manual office blood pressure measurement. Jadi dikatakan bahwa lebih baik ternyata yang automated ini. Ini adalah penelitian yang lain yang dilakukan oleh taskan DA pada anak-anak, yaitu yang membedakan antara automated dan manual spigmo manometer dan menyimpulkan bahwa automated blood pressure device is reliable dan akurat untuk pengukuran tekanan darah pada anak-anak. Jadi cukup akurat, kalau kita lihat ini hasilnya cukup baik. Dan dikatakan bahwa untuk yang automated ini dapat digunakan baik untuk pasien perawat jalan maupun perawat inam. dan tentu keuntungannya adalah dia tidak ada kemungkinan risiko kebocoran merkuri dan juga mengurangi perbedaan individual dari metode pemeriksaan. Dan ini adalah penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Mayer secara population survey yang cukup besar. Dia menyimpulkan bahwa ternyata manual berpressure reading dapat diambil alih oleh pemeriksaan automated blood pressure yang validated pada survei-survei populasi. Dan dikatakan bahwa device ini dapat lebih akurat dibandingkan dengan manual blood pressure measurement. Namun penelitian ini dibantah oleh Martin dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa penelitian Mayer tadi ada sedikit invalid terutama untuk empat alasan. Yang pertama ada perbedaan perlakuan pada pasien-pasien yang automated itu tidak ada perawat sedangkan pada yang manual ada perawat di situ sehingga ada kemungkinan white coat effect yang menyebabkan pada pasien-pasien yang manual itu terlihat lebih tinggi. Yang kedua penulis atau peneliti tidak melaporkan kalibrasi dari alat-alat yang dipakai. Yang ketiga variasi dari manual ini apakah sama dengan yang digital dan yang keempat bahwa kemungkinan terjadinya sistemik error berdasarkan rekomendasi dari AH harus divalidasi untuk setiap pasien. Itu yang tidak dilakukan oleh mayor dan kawan-kawan. Sehingga dia mengatakan bahwa sebaiknya tetap mendapat tempat untuk dilakukan manual spikmo on the matter. Apa sebetulnya problem dari merkuri spikmo monometer ini tidak lain adalah adanya keracunan merkuri. Ini gambaran bagaimana merkuri dapat mempengaruhi kesehatan terjadi gangguan sarafusan gangguan pendengaran bicara penglihatan kemudian ada gangguan involuntar dari otot-otot gangguan kulit dan mukus bahkan bisa gangguan yang lain-lain lagi dan cukup banyak gangguan yang disebabkan oleh keracunan merkuri ini dan sumber dari merkuri itu terutama adalah amalgam mungkin kita pakai pada orang tua masih tetap ada untuk menampal di juga vaksin bisa yang paling banyak juga terdapat pada seafood industri dan yang lain-lain termasuk alat-alat kedokteran sejak tahun 2000 terjadi banyak sekali pro-contra untuk pemakaian merkuri spikno monometer ini ini dikatakan sebaiknya merkuri spikno monometer ditinggalkan sebelum itu betul-betul dilarang kemudian dibantah oleh Daniel Wittons kita seharusnya tidak meninggalkan karena ada beberapa poin yang mengatakan bahwa merkuri itu tetap lebih unggul sehingga tetap dipakai sebagai pool standar demikian juga apakah ada pertanyaan dari obrin apakah konfisional spikno monometer itu harus berakhir dengan penghambatan atau ditinggalkannya merkuri fakta di lapangan bahwa sejak tahun 2019 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat keputusan tentang penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk tensimeter merkuri yang biasa kita pakai dalam peraturan ini dikatakan bahwa penghapusan alat kesehatan bermerkuri adalah upaya pelarangan penggunaan alat kesehatan bermerkuri dan atau penggantian alat kesehatan bermerkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup dengan peraturan ini kelihatannya tidak mungkin kita lagi memakai spikmo monometer merkuri sebagai rangkuman dari apa yang saya bicarakan tadi bahwa tetap kita menganggap spikmo monometer merkuri itu adalah gol standar untuk pemirsaan tekanan darah tapi dari berbagai negara termasuk di Indonesia merkuri medical device itu dilarang karena alasan dari keracunan merkuri kemudian beberapa tadi mengatakan bahwa automated browser device itu cukup akurat dan dapat menggantikan kedudukan merkuri dengan risiko yang relatif sangat ringan itulah yang dapat saya sampaikan terima kasih lebih dan kurang maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh